Dulu sempat hamburah dulu karena nakal, suka bapukuh, di sekolah juga soalnya jelas lah, di sekolah bapukuh, ya sampai muktamad SMA itu sempat soalnya lulus, soalnya lulus SMA. Oke, selamat malam, ini malam kita beketubu dengan satu orang hebat, orang soalnya juga yang nanti saya manter baru langsung bapukuh yang cerita sendiri, dia nisap, tetapi meyakinkan saya masukkan alam, apalagi kamar ini nonton video ini, dan orang bilang kalau saya kenal, soalnya saya, maka dari itu bapukuh langsung terkenalan saya. Ya, selamat malam semuanya, makasih sudah kasih kesempatan ketemu nama asli Hotly Fuhun, lahir di Niki-Niki, Ekkpuland namanya, 16 Mei 1971. 1921. Ya, esut tua. Nah itu, tapi lahir besar di Niki-Niki, sekolah di Niki-Niki, sampai tamat baru bangun lari. Bangun lari ya? Ya, bangun lari di Jakarta. Merantau. Merantau. Oke, siap. Beto kembali sedikit. Oh Hotly Fuhun, ini setelah tamat SMA, kira-kira pas SMA itu cita-cita apa? Nah, itu. Beto itu dulu, ada cita-cita itu pengen jadi tentara. Tentara? Tentara. Tentara. Angkatan laut. Karena kebetulan Bepong Om itu, pejuang. Pahlawan? Pahlawan, ya. Dia pejuang dengan Yosudarso. Oh. Dan, Beto itu, suka sekali. Senang. 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 Jadi, suka. Tapi, beto sekolah dulu, sempat amburadul, karena nakal, suka bapukung. Di sekolah juga, sonde jelas lah. Sonde jelas, ya. Di sekolah, pepukung. Ya, sampai, mutamat SMA itu, sempat sonde lulus. Sonde lulus SMA? Hmm. SMA Kristen Niki-Niki. Sekarang sudah SMK. SMK. Nah, itu, sempat beda yang pukung, pas pica-kaca sekolah semua. Kaca sekolah sebut. Tanda-tanda masih ada. Masih ada. Bekas. Iya. Jadi, setelah itu, Beto ikut bapak, dagang. Iya. Dagang di kampung. Tapi, memang, di Bebemuhad itu bertolak belakang dengan kerjaan. Kerja, iya. Kerjaan itu, karena mungkin tidak ada jiwa di situ, ya. Soalnya jiwa bisnis. Bisnis. Jadi, waktu itu pulang. Jadi, pulang dari kampung, duduk-duduk lagi. Saya pikir, tiap hari begini terus. Ini hidup sesuatu yang jelas. Masih ada apa ya? Kalau tiap hari, tiket bapak, dagang terus. Jadi, rencana bangun lari ke Jawa ini. Naik kapal barang. Dulu, kebetulan Mbak Tua dong ada dagang sapi. Jadi, maksudnya ikut kapal hewan. Iya, kapal hewan. Tapi, sampai di Kupang, ada kelimutu. Masih ingat juga? Tiket Rp50.300. Rp50.300. Kelimutu. Lima hari perjalanan sampai Surabaya. Surabaya. Tanjung Perak. Tuhan Allah, kita tidak tidur. Hehehe. Pikirnya, tiap kalau ada lampu, pikir, oh itu pulau. Sampai Surabaya, teler. Mengantar. Itu jadi sampai sana. Pilih om yang Angkatan Laut ini Puruma. Oh, sampai di Bapak Tua Puruma? Sidoardo. Saya sampai sana tuh lihat Bapak Tua kok begini. Jadi, hati saya tadinya pengen jadi Angkatan Laut. Wah, lebih baik cari kerja. Dulu cari kerja tuh, disana tuh susah. Surabaya bapak? Di Jepara. Oh, Jepara. Ya. Dulu Jepara. Saya kerja. Tapi seandainya ketemu, dia punya sesuai hati. Pokoknya ketemu tapi berada terus. Berada. Akhirnya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Saya lari ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, disana saya kerja di ekspedisi. Ekspedisi. Ekspedisi itu jadi kurir. Kurir antara-antara Surabaya. Tapi itu cocok banget, ambil hati. Karena walaupun kurir itu bilang kerjanya biasa. Tapi itu senang. Karena dulu kita namanya orang kampung ya. Datang di Jakarta naik turun gedung yang pakai eskalator. Kalau terlihat itu suka sekali. Jarang-jarang orang naik bareng. Wih, itu naik. Itu suka banget. Suka sekali. Jadi, kalau pergi mana itu. Wih, gedung tinggi. Kalau naik gedung tinggi mana. Wih, itu. Sampai pergi. Pistana juga. Iya. Sampai pergi ke rumahnya Pak Harto juga pernah saya. Ke rumah Pak Tri. Jadi, itu senang luar biasa. Karena dari kurir itu yang bawa di situ. Harus antar surat di situ. Iya. Antar surat. Jadi, itu luar biasa. Harus masuk. Dulu zaman. Zaman yang ekspedisi yang antara itu. Cuma baru pos giro dengan ekspedisi yang udara itu. Pos giro ya. Pos giro. Nah, waktu itu yang swasta punya. Swasta, iya. Nah, itu. Itu terhibur sekali. Jadi, cocok dengan jiwa. Jiwa. Senang. Nikmati. Nikmati. Nikmati sekali. Sampai tahun. 1999. Wih, berjalan berapa tahun itu Pak? Itu hampir 10 tahun. 10 tahun, iya. 10 tahun jadi kurir. Kurir. Dan. Mimpi mau pulang ke kampung itu tidak ada mimpi. Karena gaji tidak cukup. Mimpi mau pulang saja. Mau selangkan desain gaji pas untuk kehidupan desain. Jadi, 10 tahun saya merantau. Baru. Pinjem duit sama bos. Baru. Baru balik ke. Disini. Niki. Itu. Baru. Pokoknya itu rasa. Habis pulang mulai merayap lagi. Tapi itulah. Ya. Bahaya. Bahaya. Perjuangan. Perjuangan. Berdoa. Tuhan tolong. Ya. Itu sih. Tahun 2000. Itu. Berta berhenti kerja itu. Ekspedisi. Nah. Coba kerja lain. Ya. Kerja-kerja lain. Ya. Voucher. 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 Voucher handphone ini. Pertama kali. Jadi. Itu meledak. Kita meledak. Tuhan. Buka jalannya. Kita usaha sendiri. Itu luar biasa. Jadi berkembang dari situ. Berkembang dari situ. Luar biasa. Jalan. Jalan. Sampai. 2020. 2017. Itu awal-awal. Voucher. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Banyak ketipu juga. Tapi ya. Puji Tuhan. Bertahan sampai 2017. Naik turun. Naik turun. Ya. Namanya usaha. Pasti naik turun. Yang berikut. Itu. Langsung. Di sana. Di sana. Sukarja Voucher. Artinya. Sukarja Allah. Jangan. Mata pencerit. Di pencerit. Sampai jadi promotor. Apakah itu hobi. Atau. Karena dari SMA. Suka pukul-pukul. Jadi. Harus lari. Jadi. Setelah Voucher. Betani. Sempat. Ditipu orang. Oh. Ditipu ya. Ini jualan kacang. Saya jualan kacang. Jualan kacang. Itu. Titip-titip di warung. Itu. Terus. Bikin kreditan. TV. Coba. Terus ditipu orang tuh. Banyak. Sudah ditipu terus. Sudah ditipu. Tapi mungkin karena. Suka menipu jadi ditipu. Hahaha. Suka menipu jadi ditipu. Hahaha. Jadi sudah. Tapi. Akhirnya. Tahun. 2010. 2010. 2010. Beta. Coba. Dulu ada. Anak-anak matelang. Oh. Matelang ya. Yang tarik-tarik motor. Leasing. 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 Kerja sama matelang. Jadi itu. Dulu. Anak-anak itu tarik motor. Nah. Kalau tarik motor. Sudah bisa. Beta yang datang. Beta yang datang. Petusin. Itu. Jadi itu. Ikut-ikut mereka. Akhirnya harus buat. Eh. Badan usaha. Badan usaha. Nah. Beta itu coba berani. Berani kendiri. Buka CV. Begitu buka CV. Jalan. Harus PT. Saya naikin lagi PT. Akhirnya PT. Itu jalan. Sampai situ. Ya itu tadi saya bilang. Karena Tuhan. Jadi. Usaha saya itu. Berkembang. Berkembang. Usaha itu. Lumayan. Nah. Saya satu kali. Datang. Anak buah Matelang ini. Bilang. Sampai. Dia bilang. Ada Petinju. Tapi tidak punya. Nah. Beta ini suka olahraga. Suka olahraga. Jadi. Dulu Beta. Ada punya tim sepak bola juga. Bola kaki. Ya. Tim. Fucal itu. Fucal itu. Tim Fully. Pokoknya saya mau capai olahraga. Senang. Suka. Jadi. Nah dia bilang. Tinju ini. Tidak ada manajer. Tidak ada manajer. Dia ajak Beta. Mau jadi manajer. Dia pikir. Wih. Tinju susah. Kalau karate memang dulu saya pelatar-pelatar. Karate. Ya. Jadi akhirnya dia. Tiba-tiba datang pelatih. Dia ada pelatih. Kemarin datang di. Sini. Ya. Datang. Dia datang di. Petinju. Dan bilang. Om. Jangan. Mau ke sana jadi pelatih. Eh. Jadi. Sudah. Boleh. Jadi akhirnya pertandingan di Tangerang. Pertama kali di Tangerang itu. Beta P. Nonton. Wih. Sampai salah. Manusia full. Manusia full. Beta langsung lihat. Dia. Ini Pedrik namanya Pedrik. Ya. Main bagus sekali. Dia pukul itu. Dia musuh. Ini tangga tangga. Jadi. Wih. Beta pulang. Sudah. Jadi. Ini jadi. Jadi. Terakhir mulai dari situ sudah. Mulai dari situ sudah. Akhirnya. Pertama ini. Dulu jaman itu. Tinju ini. Tinju profesional ini. Bayaran. Kasian. Kasian. Karena. Kadang-kadang dia pertinju itu. Satu. Satu pertandingan itu. Empat ronde. Dibayar 700 ribu. Kasian fisik. Teruah nyawa ini. Beta sampai marah. Satu juta. Tahu setinju. Tahu setinju. Tahu setinju. Tahu setinju. Tahu setinju. Tahu setinju. Tapi. Pelatih bilang. Dia ini butuh rekod. Betul. Rekod supaya. Naik. Jadi bukan masalah duit. Akhirnya. Sampai pernah. Dia. Dia. Bertanding. Beta bayar musuhnya. Jadi. Beta sudah jadi manajer. Beta. Bayar musuh. Bayar musuh. Abis itu. Abis itu. Dia kemana. Ya nanti. Dia cari duit. Sudah bertambah. Bayar sama dia. Akhirnya disitulah timbul perasaan. Untuk bikin pertandingan. Jadi promotor. Promoter. Ya. Awal mula jadi promotor. Ini karena itu. Karena itu. Bantu orang jadi manajer. Sampai sana tertarik. Naik tingkat lagi. Ya. Soalnya kalau. Kita promotor. Kita bisa jalanin. Pertandingan. Dan. Kita pelihara petinju. Ya. Betul. Dia punya kemajuan. Sesana sendiri. Ya. Nah itu lihat dulu. Belum punya sesana juga. Waktu awal awal. Awal. Jadi. Sesana ya di rumah. Langsung di rumah. Di rumah. Di rumah yang. Ya latihan begitu. Misalnya di depan rumah. Itu berapa orang. Dia masih sendiri waktu itu. Jadi pakai. Samsat. Satu. Abis itu. Beli sarung tangan. Sarung petinju ini. Dua biji. Belatihan sendiri. Belatihan sendiri. Belatihan sendiri. Bapak langsung ke latihan atau. Belatihan. 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 Dan akhirnya mula dari situ. Langsung jadi promotor. Nah datang. Flasidus nono. Yang kemarin ada ikut manji. Saya disini. Ya. Dia rajin sekali. rajin berlatih segala macam rajin latihan dan dua ini jadi latihan rajin hujan, amin, latihan tetap lari ke moment akhirnya kita juga ini anak-anak rajin berarti kan kita harus tingkatkan jadi akhirnya kita buka sesana tempatnya di Jakarta Pusat di Jalan Gunung Sari nomor 1A disitu dan buka kenapa kita sebutin sampai jelas maksudnya kalau siapa tahu anak-anak kita ada yang mau tinju langsung alamat jalan, nanti kita tulis tambah di deskripsi jadi maksudnya buat kemana anda doang tertarik jadi peninju sana disitulah jadi ikut promotor dan memang promotor itu bukan hanya bisa ketika petinjunya cuma begitu saja potong harus bikin pertandingan supaya doang punya rekor dan mereka juga prestasinya bisa meningkat jam teruang harus banyak kalau tidak ada pertandingan di prof itu ya mereka susah mati tidak ada makan karena susah itu dia itu yang bikin beta ya mati-matian untuk hal itu orang susah tapi Tuhan tetap berkati dan berkati itu makanya kalau mau bicara itu memang agak berat promotor itu mati-matian mati-matian pikul itu namanya itu berat itu berapa event yang yang buat kalau event yang sudah 4 kali sudah 4 kali ini yang kemarin ini yang di Nikiniki Nikiniki terakhir keempat yang keempat itu kemarin semua berapa peting yang kemarin profesional profesional 12 12 kalau yang amatir 10 amatir 10 profesional 12 2 hari pertandingan oke siap ini lanjut pertanyaan berikut Bapak mungkin kawan-kawan Anda mau tahu setelah sampai ini titik ini titik orang sampai menurut Bapak dalam Bapak hidup paling berjasa sehingga menyantarkan Bapak sampai itu di titik yang sekarang sudah di promotor ada bisnis juga dan itu di Jakarta bukan di Soe kalau untuk yang berjasa sekali di Bapak hidup ada Bapak adis yang nama koang itu sampai mati pun senakan lupa karena waktu itu pas mau lari di Jawa awal pertama mau ngabur dia itu yang ada dua bayar dua kapal pi itu kisah awal melanto beth anggap dia itu sangat berjasa berjasa sekali karena kalau bukan dia transit di Jawa ini susah orang di SMA betul 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 harapan 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 dan cita-cita apa yang belum tercapai pada saat sekarang di depan mau seperti apa kalau harapan ya betul ada satu kata-kata dari John F. Kennedy John Kennedy itu dibilang jangan tanya kepada negara apa yang negara buat-buat kita tetapi tanyalah pada diri kita apa yang kita buat bagi negara itu saya selalu pegang kata-kata itu maksudnya hidup hidup itu harus bisa berguna untuk orang lain jadi tidak boleh ya kita ini sudah maju yaudah begitu kenapa saya harus rugi-rugi kemarin datang bikin ini karena orang itu punya motivasi selain bukan tinju saja kita berprestasi tetapi lewat tinju juga ini satu jalan untuk anak-anak kita karena kalau prestasi di sekarang apalagi sekarang orang raga kalau juara amatir penghargaan luar biasa begitu pun mau jadi pegang negeri atau anggota TNI atau ABRI lewat jalur prestasi bisa itu bagus sekarang banyak yang begitu makanya kenapa kemarin beta sengaja dinding ini dan itu tidak ada untungnya rugi tetapi buat saya sesuatu motivasi buat betong ya itu jangan tunggu harus jadi pegawai negeri berlayani masyarakat atau mau jadi anggota negeri tetapi berkebon buat apa yang bisa bermanfaat juga buat kita dan orang lain ya Bapak iya betul oke ini yang terakhir karena besok cerita bapak waktu dan ini yang terakhir ini Bapak kasih beta satu kalimat inspirasi yang bisa membangkitkan kawan-kawan dan termasih beta juga pola pikir supaya ketika kita berkembang apa yang harus kita buat dan kita memulai dalam mana saya punya prinsip lahir hidup berarti dan yang prinsip ini juga beta harap kadang-kadang ada orang yang misalnya sudah menajuk atau udah kaya atau dia punya pangkat atau tidak mau disaingi jadi maunya dia sendiri padahal hidup itu berjalan terus kita akan jadi tua jadi kita paling tidak orang yang di sekitar kita kita pakelah mengangkat supaya ketika kita tidak sudah tua ada generasi berikut yang membangkit betul nah itu yang saya lihat makanya saya anggap saya sudah tua anak-anak yang dibawa itu paling tidak harus ke situ dan makan harus lebih jadi kalau ingat suka tinju pijak kata jaduk alamat jelas terus kamu jadi promoter itu bisa langsung latihan di waktu oke baik bapak mungkin di malam kita sampai sini nanti kalau ada waktu kita bisa baca cerita lain dan terima kasih karena semua berbagi bisa yang sebenarnya kawan-kawan mungkin orang lain malam tahu yang cerita waktu sering tampil di TV tapi cerita yang begini tidak pernah ada betul karena kalau tanpa di TV itu ngomong tentang tinju full tinju betul jadi lihat ini tayangan sederhana ini video sederhana kawan-kawan bisa tahu sisi lain dari beliau kenapa sampai jadi promoter dan bapak terus cerita habis ini malam cukup sampai sini terima kasih terima kasih bapak